Jadi program-program guru untuk tahun 2020 adalah untuk mencari sebanyak mungkin guru-guru penggerak untuk menjadi gurunya guru, itu dulu. Ini proses untuk mencetak guru harus siap langsung menjadi guru yang baik, yang siap belajar, yang mengerti kenapa dia menjadi guru, alasannya dia menjadi guru itu apa, itulah yang terpenting. Dan karena itu kita akan melakukan berbagai macam peningkatan kualitas di program PPG kita. Tapi program pelatihan ini adalah harapannya akan menjadi calon-calon pemimpin pendidikan kita, calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas, dan seterusnya. Calon-calon pengajar di program PPG kita. Nah ini yang namanya Balai Guru Merdeka itu. Berikutnya. Berikutnya. Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan GTK dari semua direktorat, ini adalah di mana saya harus bilang sama bapak-bapak ibu-ibu, kenapa kita belum ada episode mengenai guru atau peningkatan kualitas guru, karena ini yang memakan waktu paling banyak dari waktu saya dan tim saya. Ini yang semua pemikiran kita ini lagi di sini. Yang lain itu lebih-lebih mudah mengeluarkan kebijakan. Di sinilah kita harus benar-benar fokus, karena tanpa meningkatkan kualitas guru tidak ada artinya perubahan lain-lainnya. Itu yang terpenting. Jadi program-program guru untuk tahun 2020 adalah untuk mencari sebanyak mungkin guru-guru penggerak untuk menjadi gurunya guru. Itu dulu. Ini proses identifikasi ini yang tersulit, yang harus kita lakukan secara skala nasional. Masalahnya guru yang terbaik untuk mengajar guru lain biasanya datangnya dari daerah yang sama. Karena ada berbagai macam adat dan azas-azas yang menjadikan relasi itu lebih enak. Jadi ini sulitnya kita harus mencari guru penggerak di semua, hampir semua kabupaten dan daerah. Bayangkan betapa sulitnya itu. Kriteria seleksinya dan lain-lain. Dan nggak bisa hanya dengan tes aja. Ini harus kita melihat benar di interview dan lain-lain. Jadi itu adalah salah satu fokus. Kedua adalah untuk menciptakan program dan pelatihan untuk menjadi namanya kayak master teacher lah, namanya guru penggerak. Kita namanya guru penggerak. Tapi program pelatihan ini adalah harapannya akan menjadi calon-calon pemimpin pendidikan kita, calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas, dan seterusnya. Calon-calon pengajar di program PPG kita. Nah ini yang namanya Balai Guru Merdeka itu. Dan tentunya kita juga akan, seperti yang saya janjikan di rakar kemarin, paradigma pelatihan kita akan berubah 180 derajat. Yang tadinya kita selalu melakukan pelatihannya sendiri di kementerian. Kita berubah 180 derajat dan akan bekerjasama secara gotong royong dengan berbagai pihak non-profit dan NGO yang sudah lama-lama bergerak di dunia pendidikan. Dengan metode-metode-nya tersendiri, kita akan membantu mereka untuk mencapai skala nasional untuk bisa berkompetisi. Berkompetisi siapa yang bisa menciptakan sekolah unggulan yang terbaik berdasarkan nanti asesmen kompetensi kita ukur dan survei-survei lain. Karena Bapak-Bapak Ibu-Ibu tolong ditekankan lagi dan mohon kalau lagi reses atau lagi dengan dapilnya mohon diingatkan. Tidak ada satu cara untuk menjadikan sekolah unggul. Ada berbagai macam cara. Ada berbagai macam metode yang cocok tergantung daerahnya di mana, tergantung tingkat sosioekonominya di mana, tergantung pendekatannya bagaimana. Makanya kita akan berpartisipasi, bergabung, berganding tangan dengan begitu banyak organisasi nirlaba yang sudah bertahun-tahun bahkan berpuluhan tahun bergerak di bidang pendidikan. Yang tidak pernah minta bantuan. Tapi mereka bergerak saja. Itulah yang akan kita bantu. Jadi pelatihan akan dilakukan gotong-royong dengan masyarakat. Karena tidak ada yang namanya reformasi pendidikan, tidak ada yang namanya kalau hanya kementerian doang yang jalan. Kalau hanya dinas doang yang jalan. Ini harus bahu-membahu masyarakat beserta pemerintah, beserta swasta, semuanya keroyokan membantu meningkatkan pendidikan kita. Oke, sisanya adalah tentunya revitalisasi program PPG kita yang sekarang masih bukan di kualitas yang kita inginkan. Guru itu untuk mencetak guru harus siap langsung menjadi guru yang baik, yang siap belajar, yang mengerti kenapa dia menjadi guru, alasannya dia menjadi guru itu apa, itulah yang terpenting. Dan karena itu kita akan melakukan berbagai macam peningkatan kualitas di program PPG kita. Kenapa PPG dan bukan seluruh program S1 LPTK kita fokusnya, kita fokusnya di PPG dulu. Karena PPG itu yang langsung mencetak guru. Itu yang satu tahun setelah selesai S1. Kan bisa dari mana-mana S1-nya, gitu. Yang PPG itu yang harus kita tingkatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!